Hai Oke Halo teman-teman kali ini gua Zieg dan kali ini gua bersama Sabto kali gua bakal nge-share ke kalian bagaimana perbedaannya jika kalian memakai sepatu saat bermain bola dan tidak pakai sepatu bisa dibilang nyeker kali ini kita bakal menunjukkan perbedaannya tonton aja video sampai habis let's go dan kalian bakal tahu apa bedanya dan kenapa pakai sepatu itu lebih baik daripada nyeker Oke jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu detailnya kenapa gua nggak rekomendasiin ke kalian untuk bermain bola tanpa menggunakan sepatu atau bisa disebut dengan nyeker karena kebanyakan di Indonesia masyarakatnya itu yang suka sepak bola kebanyakan main bola nyeker karena kultur sepak bola street football yang melekat di negara-negara berkembang seperti di Indonesia Brazil dan lain sebagainya jadi kali ini gua bakal ngejelaskan secara detail dimulai dari yang pertama Oke jadi yang pertama yang jelas gua rekomendasiin kenapa kalian harus pakai sepatu terbandingan nyeker yaitu memakai sepatu ini melindungi kita dari cedera karena ada beberapa bagian dari sepatu yang melindungi kita dari cedera contohnya ada ankle support biasanya itu mengurangi resiko terkena cedera ankle dan lain sebagainya itulah mengapa gua merekomendasikan untuk kalian memakai sepatu dan kita lanjutkan ke faktor berikutnya Oke jadi selain menghindari kita dari cedera emang sih gua akui kalau kita nyeker seperti ini emang rasanya itu ketika kita melakukan dribbling shooting passing itu emang enak banget rasanya berasa lebih natural aja gitu tapi beberapa teknologi sepatu kekinian udah mempunyai bahan-bahan sepatu yang membuat kita bermain rasanya seperti nggak pakai sepatu jadi buat kalian nggak ada lagi alasan untuk main bola nyeker atau nggak pakai sepatu karena ini penting banget untuk masa depan kalian jika kalian ingin menjadi pemain bola profesional jika kalian ingin bermain nyeker gua rekomendasiin kalian untuk menggunakan bola plastik yang biasanya harganya 5 ribuan 7 ribuan ada ya bedanya apa makanya bola plastik dan kalau bisa cuma mainnya itu untuk fun aja untuk bercanda-canda jangan untuk untuk game serius karena jika kalian main nyeker itu berbahaya buat kaki kalian sendiri dan jika kalian ingin menjadi pemain profesional kasian kalian sendiri terkena kena efeknya efek-efek dari main bola nyeker itu makanya gua nggak rekomendasiin kalian untuk main bola nyeker gitu oke tentunya jika kalian main bola nyeker terus setiap hari nggak pernah main dan pakai sepatu ketika kalian main bola di lapangan pakai sepatu itu butuh waktu untuk adaptasi lagi karena rasanya feelnya itu beda ketika kalian main nyeker dan pakai sepatu makanya gua rekomendasiin kalian untuk nyeker untuk permainan fun aja karena begitu karena butuh adaptasi lagi dan ketika untuk shooting memakai sepatu kalian keseringan nyeker akan berbeda rasanya makanya gua rekomendasiin kalian untuk jangan nyeker tidak bisa dipungkiri manfaat dari main bola nyeker itu adalah meningkatkan level touch kita dribbling kita kontrol kita terhadap bola tapi selain itu ingat kalian jika ingin nyeker itu pastiin dalam situasi yang tepat kayak misalnya latihan bersama tim kalian yang mengurang yang tidak ada resiko cederanya sama sekali karena jika kalian bermain bola lawan orang yang pakai sepatu bola dan kalian nyeker kasihan kaki kalian kalau keinjek kaki kalian bisa cedera dan bahaya men bisa koreng ya kan oke jadi sekian konten kita kali ini silahkan klik like jika menurut kalian tips dari yang gua bagikan ini berguna dan jangan lupa untuk comment dan untuk subscribe untuk berlangganan terus konten-konten dari telefoody dan jangan lupa untuk turn on notification agar gak ketinggalan update terbaru dari telefoody gua Zikri, gua Sabto, Peace Love and Techers, I'm out telefoody telefoody hingga pulled out telefoody telefoody tentang mem השed, SEC, I can inspire Terima kasih.